Rencangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol kembali menulai polemik. Sejumlah kritik dan sikap penolakan dilayangkan atas pembahasan RUU ini di DPR. Mulai dari dianggap sebagai produk islamisasi hukum, membuka ruang diskriminasi, tidak terlalu diwetuhkan hingga dipandang berpotensi merugikan bagi pendapatan negara. Padahal perusahaan alkohol menurut catatan WHO sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat meningkatkan resiko cedera dan kekerasan. Kemudian dapat pula menyebabkan keracunan dan gangguan emosional. Alkohol pun telah menyebabkan kerugian atas biaya sosial yang sangat besar di sejumlah negara Eropa dan Amerika meliputi biaya pengobatan, peradilan, kecelakaan, dan produktivitas yang menurun. Oleh sebab itu, WHO pun telah mengkampanyekan sejumlah strategi bagi negara di dunia untuk bisa membatasi keberadaan dan konsumsi alkohol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alkohol telah menjadi momo bagi sebagian besar penduduk dunia, bukan hanya Indonesia. Sudah ratusan perda dibuat mencegah alkohol dari ujung barat hingga timur, lalu mengapa undang-undang sebagai holding regulation tidak kunjung terwujud? Di sinilah peran masyarakat dibutuhkan untuk mengingatkan orang-orang bahwa meminum alkohol justru merusak dan perlu peran pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah yang membatasi konsumsi alkohol. Lalu bagaimana bentuk pengaturan alkohol dalam RUU Minol sehingga menuai polemik? Mari kita bahas tuntas segala hal terkait dengan RUU Minuman Beralkohol di PKS Legislatif Corner. Bersama Haji Muhammad Nasir Jamil MSI, anggota fraksi PKS DPR RI. Acara bisa Anda saksikan langsung melalui akun Facebook dan Youtube fraksi PKS DPR RI. Sampai jumpa di video selanjutnya.